Intro Ahok, kunci kerja sama bisnis minyak Jokowi di Abu Dhabi Ditulis oleh Manuel Mapengkang, dilansir dari Sewer.com Nasib dua orang ini, Ahok dan Rizik berbeda sangat jauh Terakhirnya, awal hidup Ahok membuat dirinya bisa menikmati apa yang ia miliki saat ini Jabatan yang ia miliki sangat tinggi, ratusan triliun ada di bawah kendalinya Jauh dibandingkan Ani Sik Sikuburnur Bodo yang hanya urus 90 triliun di Jakarta Awal hidup seseorang tidak bisa menjadi pegangan sampai akhir Nasib mengubah Ahok dari penista agama menjadi orang yang keliling dunia Mengabarkan dan menjalankan tugasnya sebagai komisaris utama Pertamina Sedangkan Rizik, awal hidupannya sangat baik Lahir dengan dikelilingi jenderal-jenderal Orde Baru Hidup enak dan membuat ormas yang katanya membela agama Tapi bagaimana akhirnya? Ia hanya bisa menyangkut dan tidak bisa berbuat banyak di Arab Saudi Ia berkatung-katung di sana seperti galeng rombeng di samutera lepas Dua tahun di penjara tidak membuat Ahok layu Ia tetap bersinar dan bahkan tulisan-tulisan dengan tinta birunya ditunggu-tunggu oleh para warga Ahok di penjara bukan karena kesalahannya Ia dianggap penista agama karena sebuah tekanan ormas yang memang saat itu sangat kuat Kalimat-kalimat provokatif Rizik pun juga diutarakan dan menjadikan Ahok ini harus di penjara Dia datang ke penjara dengan beban yang tidak ringan Jangan berpikir apa yang Ahok kerjakan di penjara adalah sebuah sukacita yang ia rasakan Yang Ahok rasakan selama di penjara seperti orang pada umumnya Setiap manusia pasti ada rasa tidak rela saat dicap menjadi sosok penistagama orang tua akadnya Meski berbeban ia menjalankan dengan ikhlas Ia menjalankan kehidupan penjaranya selama satu tahun delapan bulan itu dengan begitu sabar Ia tetap menulis memberkati banyak orang melalui kunjungan yang mereka lakukan ke Mako Primo Bahkan ia sempat berada di Mako Primo bersama dengan para tahanan teroris yang sempat membantai polisi Tidak terbayangkan betapa menakutkannya dirinya Ia yang pernah ada di atas kursi gubernur Begitu dihina dan direndahkan sampai disamakan dengan nabi terorisme Namun tetap saja jalan Tuhan untuk orang baik bernama Ahok ini membuat Ahok berada sampai saat ini Ia dipentuk di Mako Primo Dan menjadi orang yang begitu matang dalam menghadapi setiap masalah Kehidupan keluarganya pun menjadi korban Tuhan memberikan dirinya istri baru yang langsung dinikahinya beberapa waktu setelah keluar dari Mako Primo Ia dikaruniai anak laki-laki di tahun 2020 awal Masih tahun bebitanah karena belum masuk pergantian tahun baru jina Karismanya semakin terpancar Ia saat ini menduduki posisi komisaris utama Pertamina Kebijakan yang ia kuduk bersama para direktur Pertamina Dilakukan untuk kemaselatan hidup orang banyak Saat ini berita baik Ahok tidak pernah berhenti Saat Jokowi kali ini ke Abu Dhabi untuk melakukan perjanjian kontrakerja Dengan negeri minyak terbesar itu yaitu Uni Emirat Arab Ada Ahok di sana sebagai pejabat BUMN yang aktif Ahok saat ini adalah pemegang kunci dalam bisnis permenyakan di Indonesia Keberadaan Ahok yang ikut menyambut presiden Jokowi di Abu Dhabi Menandakan bahwa eksistensi Ahok sebagai komisaris utama Pertamina Benar-benar strategis Maksud penulis sebenarnya bukan Ahok yang jadi penyebab kerjasama Antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Akan tetapi jika kerjasama permenyakan Antara Jokowi dan Putra Mahkota di Sanagul Maka Ahok jadi orang kuncinya Ia bagikan kunci surga dalam membuka peluang bisnis dengan Uni Emirat Arab Kita tahu bahwa Uni Emirat Arab memiliki kepercayaan yang lebih tinggi Untuk urusan bisnis dengan orang-orang jujur Saya sangat sambut baik Hari ini 16 perjanjian kerjasama dapat dilakukan Kata Presiden Jokowi 11 kerjasama berkait dengan bisnis Dan 5 terkait antar pemerintah 54,6 triliun investasi ada di tangan Jokowi Dodo 4 proyek besar akan digarap bersama-sama dengan negara Uni Emirat Arab Upaya pemerintah saat ini sudah sangat baik Dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat Setidaknya dalam waktu dekat ini Jokowi sudah buka peluang kerjasama dengan Jepang Kali ini dengan Uni Emirat Arab Dalam kerjasama ini Tujuan bisnis sebenarnya sangat jelas Mereka sama-sama ingin mendapatkan benefit dari kerjasama ini Keuntungan dalam kerjasama pasti menjadi incaran Berbisnis dengan Arab Indonesia bisa mendapatkan biaya minyak Yang lebih rendah dari produsennya Demikian juga Arab Akan mendapatkan pelanggan tetap yakni Indonesia Kebijakan impor ekspor akan dibuat lebih mudah Jokowi Dodo adalah orang yang mampu bernegosiasi untuk itu Di mana-mana kejujuran menjadi hal yang paling tinggi Pastinya tidak ada yang mau bekerjasama dengan orang yang berpotensi tidak jujur bukan? Ahok adalah anak Indonesia yang bisa dipegang kata-katanya Ia bekerja dengan profesional Ia sudah terbukti dalam segala regam jejaknya Baik di dunia bisnis maupun politik Bukan mustahil jika Arab melihat Bahwa Ahok ini bisa diajak kerjasama Hitung-hitungan bisnis Ahok memang sudah diakui oleh dunia Tapi saat ini Ahok membuktikan bahwa puter bangsa Indonesia juga bisa Berbisnis dengan jujur, bersih, transparan, dan profesional Ahok sudah membuktikan dirinya Yang bersih selama ini sebagai Bupati Belitung Timur Wakil Gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Narapidana dan sebagai Komisaris Utama Pertamina Maka kepercayaan ini ia dapatkan Sekarang sudah waktunya Indonesia berkembang di dalam bisnisnya Erick Tohir tidak salah pilih orang Untuk menjadi Komisaris Utama Ternyata Komisaris Utama tidak seburuk yang kita kira selama ini Selamat berbisnis Pak Jokowi, Pak Erick, dan Pak Hock Visi Indonesia Maju sangat jelas terlihat dari ketiga orang ini Gimana dengan perasaan Ah Hakim yang lihat Ahok Semaju ini? Begitulah visi-visi Terima kasih kerana menonton!